Oke selamat sore semuanya ya Saya Kak Ruth Oke semuanya duduk yang manis di depan televisi Karena ini saatnya Rupi No Secret 2 Baiklah sebelum kita menuju ke pasangan-pasangan yang hadir di hari ini di Rupi No Secret Kita kepojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot bag yang datang dari dunianya Tamu pun dari dunia Beritanya dari dunia maya Ini dari postingannya Lee Jung Hun Kemarin kita baru mengundang Irwan Chandra Tiba-tiba Lee Jung Hun hari ini Tadi siang nih kalau gak salah ya posting begini Ada aja orang yang sudah salah ngotot aja Sekali lagi terima kasih keramahan Anda Seru 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 Semoga Anda bahagia dengan keras kepala Anda Seru 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 gitu ya Tanda seru Tanda seru kan berarti artinya seru ya kan Nah ini kan membuat aku-aku ya terutama aku jadi bertanya-tanya Karena kemarin aku yang mau wawancara Irwan Chandra Aku lagi Ada apakah ada hubungannya dengan aku wawancara kemarin Aku jadi antara takut merasa bersalah dan apa gitu Mana Lee Jung Hun tadi ditelepon sama kreatif kita Kayaknya gak diangkat-angkat teleponnya Semakin paranoid Kan gak enak ya mudah-mudahan sih bukan itu Mudah-mudahan bapak-bapak yang lain ya Padahal aku tuh kemarin udah hati-hati banget loh nanyanya ya Ada hal-hal yang sebenarnya aku ingin tanyakan Gak aku tanyakan kan aku takut ya Yaudah lah ini baca ya Ada komentar-komentar netizen dong Biasa apa gitu ya Kalau cewek emang begitu Ini bukan cewek ini cowok katanya gitu Waduh makin lagi kan aku makin deg-degang Bukan cewek tapi ada bapak-bapak yang sungguh luar biasa Nah ya kan Coba kita lihat komentar netizen yang berikutnya gini Kenapa kata Vega ya Biasa bu dengkul ada yang stres berani nada tinggi ke istri Katanya gitu Biasa bu dengkul Gak ada komanya ya Ini bu dengkul Bisa juga biasa bu dengkul ya kan Dengkul ada yang stres berani nada tinggi ke istri Oke kenapa Ada DC JKT48 Ya ada orang gak benar berani nada tinggi ke istri Bukan aku berhatikan ya Bapak-bapak Kemarin juga pas disini gak ada yang pake nada tinggi ya Cuman emang orangnya tinggi Tapi nadanya gak tinggi ya Oke baik Mudah-mudahan sibukkan ya Oke next yang berikutnya Kita menuju ke Nah ini orang Korea juga nih ya Kalau tadi kan Lee Jung Hoon Kalau ini orang Korea yang memang berkarirnya di Korea Ada siapa Siwon Super Junior Itu kan lagi main Apa sih ketemu sama Raffi Amat ya Lagi main ya Temen ya mereka ya Wah luar biasa ya Terbang ke Indonesia Siwon Super Junior Lakukan pemeriksaan termasuk CSU Tubuh cegah COVID-19 Nih ada coba lihat postingannya Raffi Amat Waktu ketemu sama Siwon nih Oh ada VT-nya VT-nya malah tayangan video ya Bukan cuma foto Coba kita lihat yang berikut ini ya Main ke Andara Ke rumahku Siwon terima kasih ya Terima kasih telah datang Terima kasih telah datang Terima kasih telah datang Terima kasih Keren banget loh Siwon artis Korea datang kesini Keren banget Oke terima kasih Terima kasih Iya ada banyak yang seneng Siwon main gitu ya Katanya Siwon katanya pergi ke minimarket juga Beli mie instan apa gimana ya Coba kita bandingin mie instan sini Main mie instan sana Enakan mana ya kan Cuman yang menjadi perhatian netizen juga adalah Aduh kenapa ada orang yang kesini Hati-hati Corona dari Korea Awas Corona Terus ada lagi apa Pokoknya semua pada khawatir Mengenai masalah ya Namanya juga ya Kita dong lagi gak berani kemana-mana Dikit-dikit cuci tangannya Dikit-dikit Aduh salamannya dari jauh aja gitu Tolong isolasi Siwon di hatiku Lah ini mah modus Kok masih bisa masuk sini Screeningnya gimana tuh Katanya gitu ya Ya kan boleh Boleh Kalau dari negara-negara yang mempunyai kasus COVID-19 Boleh masuk ke negara Tapi harus pakai surat dokter gitu kan Ada surat dokter Dipreksa dulu Kayak aku tadi pas masuk motronasif yang dipreksa dulu Eh kalian semua udah dipreksa belum ini Oke baiklah Udah lolos berarti ya Udah Oke Oh dan ternyata Siwon itu di bandara di Incheon Juga di Melakukan screening Suhu tubuh ya Kayak apa sih kalau Siwon Siwon kalau dipreksanya sama gak sih Kayak kita-kita ini Rakyat Jelata ya Yang berikut ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Kalau dia kok gak disuruh buka Udah ketahuan apa dari sini ya Udah ketahuan ya Oke next yang berikutnya Nah ini juga nih salah satu Ini gak kalah gantengnya sama Siwon ya kan Bintang tamu kita berikut ini Ini juga membuat heboh Kalau kemana-mana tuh heboh Karena semua yang ada mas Tukulnya langsung gini Balah-balah Balah-balah ya Kita langsung lho Profilnya Tukul Arwana Dan Megidias Berikut ini Tukul Rianto atau Tukul Arwana Pelawak dan pembawa acara 56 tahun ini Dikabarkan menjalin hubungan spesial Dengan penyanyi dangdut Megidias Dan telah mengaku saling sayang Setelah keduanya saling mengenal Sejak 2011 dalam pembuatan videoklip berjudul Piano Keduanya sempat diisukan Telah menikah sirih 2 bulan Pasca istri Tukul Susiana Atau Susisi milik iti Meninggal pada 23 Agustus 2016 16 silam Namun keduanya menepis kabar tersebut Keduanya pun menjadi rekan Dalam program ini Baru Empat Mata Yang dipandu oleh bapak Dengan tiga anak ini Dimana Megidias Sebagai penyanyi home band Mengapa tak ada status resmi Baik dari Tukul maupun Megidia Dan benarkah hingga kini Keduanya belum direstui Kedua anak Tukul Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Iya kan Mas Tukul kurang satu Abis gini 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 Kurang ini loh Haaah 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 Eh beneran Ini bukan Siwon Ini Apa ini Ini Sawan Saya bukan Siwon Bukan apa Sawan Bukan Sawan Apa dong Tawan Tawan tuh suka ngetuk Suka ngetuk Oke Mas Tukul dan Maggie Dias Udah gak pake tawa Soalnya kan ada yang bilang Eh elah tawa itu artinya Tukul Arwana Soalnya kan tawanya udah ikut kemana-mana Berarti ini namanya Maggie Dias Tawa Oke Mas Tukul Arwana dan Maggie Dias Duduk disini itu untuk menjawab pertanyaan saya Jawab aja untuk menjawab rasa penasaran saya terutama Dan juga publik di luar sana ya Apakah pertanyaan saya ini merupakan fitnah atau Fakta Mas Tukul fitnah atau fakta Mas Tukul itu kemarin sempat bilang Kalau sayang sama Maggie Itu mas sebenernya Supaya seru-seru aja ya Padahal Mas Tukul mah punya Instagram baru Belum pernah itu follow Maggie Dias Fitnah atau fakta Ya sama siapa aja harus sayang dong Masa sih Pak Masa dirimu, sama kameramen, sama pemirsa dan seluruh alam semesta yang indah-indah harus sayang Kalau cinta itu bukan sayang, kalau sayang pasti cinta Kalau cinta itu bukan sayang, kalau sayang pasti cinta Jadi kalau sama Maggie kan sayang Berarti pasti Ya menyayangi cinta Menyayangi Mbak Ros Tapi kan itu kan ngomongnya Kalau saya mah sayang sama Maggie Nah sekarang Maggie tuh udah pernah belum dikasih tau Kalau Mas Tukul tuh sayang sama Maggie Belum Belum katanya ya, belum ya Belum Coba dong Kalau menyayangi dengan Maggie dengan semua alam semesta Kan pasti ngomongnya langsung Coba dong Kita pengen lihat Mas Tukul tuh ngomong langsung ke Maggie Maggie, aku sayang sama kamu Oke ya Semua sama orang sama siapa aja Coba, coba, coba kalau mau orang-orang Ya sayang dong Ya sama Maggie, saya Ngomong ke Maggie, ngomong ke Maggie Nah ini muncul guys Ya Ya kan Aku sama Mawa Soalnya dia sayangnya banyak Katanya sama aku sayang, sama Kak Ros sayang, sama penonton saya Makanya biar spesial ngomongnya langsung Ke YBS ya kan Coba silahkan, silahkan ditatap mata Maggie Ya kan sudah tadi Coba-coba Maggie Sayang Maggie Sayang Maggie Mas Tukul ngomong, Maggie aku sayang loh gitu Sama siapa aja harus sayang Ma Maggie juga sayang, sama dirimu juga sayang Gak spesial banget ya Maggie ya Ya spesial Ayo aku dong Mas, aku kan punya panggilan spesial buat Mas Tukul Ayang onyong Ayang onyong Ayang onyong Ayang onyong berarti sayang monyong dong Ayang onyong Eh itu kan panggilan Mas panggilannya juga Al juga ya Apa tuh Ayang lancip Ayang ancip Ayang onyong Eh kalo Maggie kan punya panggilan sayang Ayang onyong Kalau Mas Tukul panggilan sayangnya ke Maggie apa? Jangan bilang aja. Apa? Maggie, gitu aja. Ah, udah spesial banget sih, Mas. Selena Gomez. Wah. Oh, cocok. Cocok Selena Gomez sama Justin Bibir. Nah, ini kan kalau di TV. Ya, 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 ya. Ini kan kalau di TV, manggilnya Selena Gomez. Perasaan tadi waktu di ruang itu, Kak Marius, manggilnya beda ya sama Maggie? Iya. Ayang unyu, ayang unyu, gitu katanya. Aku sama Mbak Benny Ruth juga manggilnya Mama. Itu kepanjangan dari Ma, Tuh. Aku pikir, Ma, 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 aku sakit Ma, gitu. Mamanya anak-anak. Iya. Anaknya siapa? Anaknya Mbak Benny Ruth. Kalau Maggie manggilnya? Apanya? Manggilnya Maggie apa? Ya itu tadi. Apa? Selena Gomez. Singkatnya, singkatnya, singkatnya. Karena Selena Gomez kepanjangan, kan? Apa? Pendeknya apa? Maggie. Iya. Kalau panjang, Maggie. Kalau pendek, Maggie. Tapi sayang, sama Maggie sayang ya. Kan kemarin ngomongnya katanya sama Maggie sayang. Dia sayang. Siapa aja sayang. Sama siapa aja sayang. Itu karena gak ada aku. Ngomong sekarang sama siapa aja sayang. Masa manggil Pak Maggie, Pak Ijo gimana? Kalau Maggie sayang gak sih sama Mas Tukul? Sayang gak ya. Setulus artinya dia. Jangan dipaksa. Seikhlasnya ya. Seikhlasnya ya. Kalau dia gak galak, aku sayang. Oh, suka galak tuh Mas Tukul itu. Ini kadang-kadang keliru bukan galak, tegas. Contoh. Kalau sama tegas beda. Biasanya itu Mas Tukul itu tegasnya kalau lagi apa? Kalau aku gak ngangkat-ngangkat telepon. Terus? Atau aku telat, masuk kerja. Itu diapain kadang-kadang? Kamu gak ngangkat telepon terus diapain? Digigit, gigit. Diblok. Oh waduh, vinta atau fakta lagi? Maggie, kamu itu sekarang sering minta kepastian sama Mas Tukul. Karena Mas Tukul itu udah lama banget selalu menggantung. Saja vinta atau fakta. Kok penonton tau aja sih? Aku digantung kayak pisang digantung harus. Kenapa sih digantung dulu? Emang gak capek apa ngegantung Maggie? Ya biar enak aja melayang-layang dong. Emang aku rengginang Mas digantung mulu Mas. Kerupuk juga digantung. Ya iya. Emang belum pasti ya Meg? Belum pasti? Gak enak banget sih manggil emang pasinya Meg. Maggie. Ya juga ya. Maggie. Gigi gak? Selena Gomez. Gigi itu berarti gigi. Selena. Iya gak tau nih. Kamu suka bilang gini Mas Tukul kasih dong kepastian gitu suka ngomong. Iya. Sambil gini lagi, Mas kasih dong Mas. Saya jawab, saya jawab. Oke. Kamu ada kriteria gak? Tuh kan. Kriteria. Kriterianya berat banget sih. Oh berat. Perfeksionis. Kriterianya harus apa emang? Harus apa Mas? hours. Terus. Harus sahmina rapport asynbi automobile bulami. Nah sama Arish Haluka wa muna lanisha. Iya. Harus makmum. Terus sholika. Enggak, 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 Enggak. Udah ada yang kena belum di Maggie, udah ada yang kena belum? Iya Mas Sudari Mas? Oh, satu kriterian Ya, makmum Makmum itu kalau Imamnya ruko, kamu ikut ruko Imamnya sujud, sujud Imamnya belum berdiri, dia sudah sujud Kamu kurang nurut Coba tanya Bayangin aja Kalau belum berdiri Sujud, terus gimana? Ya, kecapean, kelelahan Kalau Maggie, kamu punya kriteria enggak? Kamu punya kriteria enggak? Kalau aku sih sebetulnya Kalau ada yang sayang sama aku, aku sih Cinta tanpa isarat sih Cinta tanpa syarat Kalau udah cinta, mah cinta aja Enggak usah pakai syarat ini Syarat itu mau daftar sekolahan Ya, kalau mau, kalau enggak mau Ya, enggak apa-apa Sombok jual mahal banget ya, Mas Tukul Luar biasa Mas Tukul fitnah atau fakta Sok-sok jual mahal Padahal Mas Tukul itu Kalau ada Maggie ya, di dekat di daerah sini Kalau ada yang minta foto Itu enggak berani rangkul-rangkulan Tapi kalau enggak ada Maggie Tangannya ramah Apa sekarang saya enggak rangkul, Mbak Penderlo Ada Maggie Aku nyari ojek ada enggak ya? Bintang atau fakta, Mas Tukul? Apaan? Ya, sama siapa saja harus merangkul dong Walaupun ada Maggie? Iya dong Berangkul-berangkul itu siapa saja? Maggie gak pernah marah? Ya, kita kan nanya Cik-tik aja, say hello aja Apa-apa? Apa cik? Cik-tik, say hello kita Kicipika, cipiki, say hello Nah, aku siapa itu Amat kameramen Amat kameramen yang tengah itu ya, aku rangkul Masa? Ini rangkul Benar? Oh, yang cantik itu ya, Mas? Ya Masa cowok cantik Kelihatan Vita atau fakta, Maggie? Yang penting jangan ada pas terkelewat terus dirangkul Apa kabar? Terkelewat Maggie, fitnah atau fakta bahwa Kamu adalah orang yang paling bisa ngerayu Mas Tukul Apabila Mas Tukul itu lagi ngambek Soalnya Mas Tukul itu kalau ngambek Suka ngeblok-ngeblok Whatsapp orang Fitnah atau fakta? Kayaknya, kayaknya fakta Tapi aku gak tau kalau Whatsapp orang Kalau Whatsapp aku selalu di blok Kamu selalu di blok? Kalau di blok maaf Kalau aku sih suka yang positif Kalau udah negatif, mesti aku blok Aku yang positif Saya selalu welcome kepada yang positif Tapi tidak welcome pada yang negatif Emang dia negatif di blok? Ya, pokoknya apa aja Siapa aja yang kayaknya Dia kan biasanya di blok tuh Kalau Maggie lagi ngapain? Ya, pokoknya yang Tidak bikin kenyamanan hati saya Terganggu Hati saya, pikiran saya gak nyaman Mas Tukul, Mas Tukul apa gitu? Ya, kayak Ya, pokoknya Bikin gak nyaman gitu Kalau hidup saya itu udah Saya nikmati Saya syukuri gitu Mas Tukul kok Whatsapp aku gak dibalas Mas Tukul ping Ping, ping, ping Itu langsung di blok Biasanya gitu ya? Oh, ya enggak ya Pokoknya kalau ada yang kurang pas banget Baru di blok Oh ya, aduh serem banget ya Galak ya Mas Tukul ya Kalau gitu ya Oke Ya enggak memang Aku yang happy-happy aja Yang happy-happy aja Maggie, fitna atau fakta? Kamu pernah manggung Dan ada penonton yang request lagu Iya Tapi setelah dia Mendengarkan lagu Requestannya Gak berapa lama dia meninggal dunia? Iya Iya bener Kok kamu tau kalau dia meninggal dunia tuh gimana? Dia kan masih di area itu Langsung acaranya langsung gubar Karena ada yang meninggal Serius? Lagu apa sih yang di request lagu itu? Lagu dangdut biasa Lagu dangdut biasa Mungkin karena saking hebohnya kali Itu udah ngkong-ngkong juga udah aki-aki sih Oh iya Request lagu Kalau Mas Tukul biasanya suka request lagu apa ke kamu? Mas Tukul tuh sukanya lagu rujuk Terus pantun cinta Aduh, terus? Terus apa lagi ya Mas? Paino Iya, piano Piano Penemu piano tuh Paino loh Iya Penemu gitar namanya Gitarman Dram-dram Penemu drum dramaji Penemu bass, bass mantau Sekarang kita punya pertanyaan ini diantara sifat-sifat berikut Siapa yang ya? Tapi Mas Tukul harus tutup matanya sendiri Ma Maggie tutup mata Kalau misalnya ini adalah sifatnya Maggie tunjuk ke Maggie Sifatnya sendiri ya tunjuk ke diri sendiri ya Mas Tukul ya Oke, silahkan tutup matanya sendiri apa perlu dibantuin ditutupin? Bantuin ditutupin mama Iya Karena Mbak Fenny itu itu kriteria saya juga loh Apa? Oh jadi aku bukan kriterianya Mas Tukul Ada, kamu ada juga Tapi ini ada juga Hampir sama loh kamu tuh sebetulnya Tapi aku gak bisa nyanyi lagu rujuk atau piano Kamu kan gak bisa nyanyi di panggung tapi di bawah panggung Kalau di bawah aung lebih nyanyi ya lebih Ayo coba ditutup matanya gini Mas Satu aja, oke siapa? Siapa diantara Mas Tukul dan Maggie ini Yang orangnya paling sering ngasih-ngasih hadiah ke orang? Siapa Mas Tukul? Gak ditunjuk, gak ada yang ditunjuk? Gak ya Iya, ya gini sambil gini Tutup lagi matanya, tutup lagi Ini petunjuknya pake tangan yang gak buat tutup mata, oke siap Siapa diantara Mas Tukul dan Maggie yang paling susah Kalau dibilangin ngeyel melulu? Siapa yang paling sering dapet DM dari lawan jenis? Bentar DM tuh apa tuh? Direct message di Instagram itu loh Mas Tukul Aduh aku gak ngerti dunia kayak gitu Itu ya, yang paling banyak fans perempuannya deh Iya sih Ya kalau fans perempuan ya Mas Tukul Iya Siapa diantara Mas Tukul, kalau lagi berantem paling sering minta maaf duluan? Soalnya Soalnya aku takut kuala Siapa diantara Mas Tukul dan Maggie tutup dulu matanya tutup lagi ya kan Yang kalau ngambek itu lama banget Mas Tukul, siapa yang paling sering curhat? Mas Tukul Oh gitu Siapa yang paling cemburuan? Mas Tukul Oh iya? Mas Tukul Oke boleh dibuka matanya cemburu sama Maggie Ya dia kan muda, cantik Kalau saya kan ya Ya kan Mas Tukul cantik juga Dia muda, cantik Dia muda, cantik Terus kenapa Mas Tukul cemburu kalau tidak ada apa-apa? Wah Kita akan jumpa lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rupi No secret one